Pemirsa para pedagang di pasar Tanjung Jambar, rela antri demi bisa membeli minyak goreng curah yang digelontorkan dinas perindustrian dan perdagangan dalam rangka menestabilkan harga minyak goreng pada momentum Hari Raya Idul Fitri. Penggelontoran minyak goreng curah sesuai harga eceran tertinggi atau HET sebesar Rp14.000 per liter atau Rp15.500 per kilogram disambut antusias para pedagang di pasar Tanjung Jambar. Penggelontoran minyak goreng curah sesuai ketentuan HET dari pemerintah ini sebagai upaya menjaga stok dan menstabilkan harga minyak goreng curah di pasaran selama momen pengelabaran. Untuk mendapatkan jatah pembelian minyak goreng curah ini, para pedagang harus rela antri dengan mengawal jerigian berbagai ukuran. Sebanyak 5 ton minyak goreng curah untuk kebutuhan lebaran digelontorkan di seperindah Kabupaten Jambar. Kita ratakan lah Jambar. Ini sampai kapan? Distribusi minyak. Insya Allah sampai lebaran. Kalau pedagang, rata-rata mereka jual sekitar Rp15.500 per juta, mengikuti HET dari pemerintah. Selain di pasar Tanjung, ada di lokasi lain nggak? Di pasar Tanjung, untuk sekarang lokasinya ada di pasar kereongan juga, sama di Jember Baru tadi. Di Jember Baru, Tanggung. Selain di pasar Tanjung, pengelontoran minyak goreng curah juga dilakukan di sejumlah pasar tradisional lainnya. Dari Jember Baru, Tim Liputan mengabarkan untuk KJTV.